Bi yang untuk bicarah seminar pasti ini kajian ilmiah Ya Boleh tau Bi siapa saja yang besok akan hadir? Insya Allah yang akan hadir besok kami tampilkan adalah Para tokoh yang berbapakan pakar di bidangnya ya Pak tentu Yang pertama K.H.I.I.M.A.D.S. B.B.Tani Kemudian ada Tebaho Sufadil ada juga Raja Raja Timbongongira Diningrat Kemudian ada juga pakar sejarah Karungogol Atau kemudian Tegu Mudakori ya, Besaid Mudakori dari Hacer, nanti akan hadir juga mungkin Insya Allah ada Gus Fuad Peret akan datang, terus Gusmar dari Banyumas juga akan datang semuanya. Harapan saya bahwa ini kesebelasan ini kita tampilkan di lapangan itu, tentu tidak semua orang sepakat dengan mereka. Ya, produk kontra pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pada Suka TV, di mana pun anda berada dan juga kita sedang live juga ya. Pada Suka TV TikTok dia Oke, dan salam-salam semuanya Alhamdulillah hari ini pertama-tama Mari kita panjatkan puji syukur Allah SWT Dengan segala nikmat-nikmatnya Termasuk nikmat sehat walafiat Nikmat iman dan islam Dan yang kedua, salawat dan salam Mari kita sampaikan kepada jurni Yang kita ada di pusat Muhammad SAW Mudah-mudahan kita duduk disini Mendapatkan syafaatnya Dan hari ini Alhamdulillah Kembali lagi kita bersama-sama Duduk bersama, ngopi bersama Kita akan bercerita dan akan Banyak berbincang-bincang dengan guru Kita tercinta sekaligus ketua Pada pokan dakwah Sunan Kalijaga Yaitu Abi kita, K.I. Haji Raden Sarif Rahmat R.SMA Dan mudah-mudahan kita akan membahas Satu hal yang cukup menarik pada saat ini Nanti insya Allah Tanggal 26 Juni 26 Agustus 2023 Ada sebuah pagelaran yang digelar oleh Paripokan dakwah Sunan Kalijaga Yaitu seminar nasional Nah, hari ini Kita akan bertanya-tanya kepada ketum Dan juga sekaligus Guru dan orang tua kita Tentang Apa sih yang akan digelar Tentang acara tanggal 26 ini Dan apa motivasinya Dan apa sebenarnya akan Mendorong terjadinya Sebuah seminar yang sangat luar biasa ini Baik, kita langsung menyapa kepada guru kita Assalamualaikum Bi Assalamualaikum Assalamualaikum Bi, ini Tanggal 26 Kita pada suka Pada suka memiliki Sebuah acara yang sangat luar biasa nih Bi Apa sih tanggal 26 ini Acaranya, Bi? Ya Pertama-tama yang ingin saya sampaikan Kepada saudara-saudara kami Sebangsa dan setanah air Ya Bahwa pada Pohan dakwah Sunan Kalijaga Atau pada Sukanku Didirikan dalam rangka Menelamatkan Memangkan Dua komitmen Yaitu komitmen keislaman Dan komitmen kebangsaan Artinya Bahwa Manakala Di kalangan umat islam Terjadi Ketidaknyamanan Terjadi konflik Untuk umat islam Hanya karena perbedaan masalah Masalah kuruhnya Insya Allah pada suka akan Tampil ke depan Akan berbicara Dan akan mengingatkan Saudara-saudara kita Tentang hakikat Perbedaan Tapi di sisi lain Bila kita adalah bagian dari bangsa Indonesia Yang Berupakan bagian dari Warga NPR Kita punya komitmen Kebangsaan Sehingga motor kita Meneguhkan komitmen keislaman Dalam bingkai kebangsaan Selain kita berbicara kepada Sesama umat islam Juga kita menyadari bahwa Di negeri ini Bukan cuma orang islam Ada juga orang lain Kita harus punya ukuran-ukuran Yang memungkinkan Kita bisa hidup bersama Walaupun tidak sama Kita bisa Tetap bersikap seragam Walaupun beragam Dan kita sudah punya Apa namanya Alat ya Yang mempersatukan kita Yang kita kenal dengan Empat pilar kebangsaan Di situ kita dipersatukan Kecasila UD45 NKRI dan BDK Tunggak BK Nah maka Pada suka tidak boleh tinggal diam Apabila memang diantara Sekian banyak pengadut agama Sekian suku yang tinggal di Indonesia Ada sesuatu Ada peristiwa Ada ucapan Ada sikap Yang diduga akan bisa Merusak Yang Empat bingkai tadi Oke ini menarik Ini menarik Kalau misalkan kita sedikit Gulas Tentang pada suka Ini di tiktok Sudah banyak Sudah menaik banyak Teman-teman yang ada di tiktok Silahkan di tap-tap dulu layarnya Dan Di share Buat teman-teman Dan apabila Anda juga pengen Pengen apa Dijadikan Hand for you sebagai taskbar digital Ini dia cinta-cinta-cinta Cinta-cinta Di tap-tap-tap layarnya Dan kalau misalkan yang Lebih seru Silahkan di share Lalu yang Ada Sumbangan Silahkan Koin-koin ini Ditemarkan ya Di Di Siaran live ini Lanjut B Pada suka ini sendiri Kalau misalkan kita bahas Kenapa ada suka sedikit aja Sudah berapa tahun Teman-teman Mungkin di tiktok juga Pengen tahu Berapa tahun Suka paling suka ini Pada suka Sudah mau masuki Tahun ke-11 ya Bulu ke-11 11 Kita berdiri Tepat ketika Saya pertama kali Mengisi Di sebuah program Televisi Swasta Nasional Dalam program Keagamaan Di Kraton Solo Di Masjid Kraton Solo Pas Satu Solo Memang sudah Kehendak Allah Kenapa harus Satu Solo Sebetulnya kan Dua rencana kita Hari itu Kok pas Tanggahnya Lebih kurang Sudah 11 tahun Kita masuk Tahun ke-11 Hari ini Baik Abi ini kan Tanggal 26 Ini kan Temanya Kita ingin Menggelar Sebuah Seminar Nasional Dan ini Katanya Seminar ini Seminarnya Kedua ya Pertama Juga Membahas tentang Pengaburan Sejarah Islam di Nusantara Kenapa pada Suka lebih cenderung Untuk membahas Tentang kultura Seperti itu Siapa yang akan Memikirkan Negeri ini Kalau bukan Anak-anak Negeri ini Kita Tidak berharap Bahwa orang Negeri manapun Memikirkan Negeri kita Yang paling Tahu Tentang Kebutuhan Negeri ini Tentu Anak-anak Negeri ini Dan yang Paling Tahu Cara Menyelesaikan Negeri ini Adalah Anak-anak Bangsa ini Jadi kami Tidak akan Mengarahkan Fikiran Untuk menggerikan Negara Orang lain Negara ini Dulu Karena negara ini Punya Budaya Punya Tradisi Punya Kesepakatan Kesepakatan Dan sebagainya Nah itu yang Kita Garap Sama ini Maka kami Selain juga Apa namanya Mengadakan Kajian-kajian Nah Dari ujung barat Sama ujung timur Untuk menusuri Tempat-tempat Bersejarah Mengkaji Budaya-budaya Lokal Tradisi Kearifan Dan sebagainya Itu akan Terus kami lakukan Disamping juga Kita mengunjungi Para Minisepuh Para tokoh bangsa Yang masih hidup Baik Dari TNI Dari ulama Dari polisi Dan sebagainya Kami akan Terus kunjungi Kami sambangi Kami timba Pengetahuan Dan pengalamannya Untuk kemudian Kita wariskan Kepada Generasi Di bawah kita Itu Komitmen Pada Nah jadi Untuk Seminar Sebenarnya Ini supaya Tidak salah paham Bahwa seminar Rasional Tentang Pengaburan Sejarah Islam Nusantara Ini sudah Yang Kali kedua Yang pertama Dulu Kita juga Di kampus UIN Jakarta Tahun 2015 Kalau gak salah Itu narasumbernya Almarhum K. Agus Nyotolis Bumi Terusnya Profesor Mansur Sumanegara Suryanegara Terusnya Almarhum Mbak Beri Duan Seidi Ya Betul Itu Tiga tokoh Kita undang Untuk berbicara Tentang Indikasi Adanya Pengaburan Sejarah Mbak Islam Di Indonesia Nah itu Meskipun Bagus Tapi Rasanya Ada yang kurang Karena waktu itu Mereka tidak Explore semua Tidak explore Dan hanya Lebih Lebih fokus Pada cerita lama Kemudian Tidak menikapi Adanya Berita-berita Baru Yang menurut Pandangan kami Itu Mengganggu Ini kan yang Wajib dikaji Dalam pikiran kami Waktu itu Mengganggu Mengganggu Keaslian Originalitas Sejarah Indonesia ini Saya sudah Buka Sebetulnya Panjang Lebar Dengan Berapa Poin Dalam Pembukaan Saya Namun Alam Berkendak Lain Bulia-bulia Karena Pakar Jadi Waktu yang Singkat Tidak Cukup Sehingga Materi Yang Inti Malah Tidak Tersentuh Waktu Kita Menunggu Jadi Jangan Dianggap Bahwa Seminar Kali Ini Itu Yang Baru Baru Saja Anda Kita Semua Yang Melihat Bahwa Ini Pernah Ada Bisa Dibuka Di Youtube Ada Bahwa Seminar Nasional Pengaburan Sejarah Rahmat Islam Muzantara Sudah Ada Di Tahun 2015 Sudah Kita Adakan Bahwa Momennya Hari Ini Mungkin Itu Hanya Secara Kebetulan Saja Di Samping Juga Kita Akan Mengundang Orang Yang Saat Ini Banyak Berbicara Tentang Itu Di Harapan Semua Toko Semua Pakar Yang Sempat Cami Undang Yang Tidak Sempat Kami Undang Anggap Saja Obrolan Malam Ini Undangan Ini Acara Kita Di Rumah Kita Dan Ini Untuk Kita Baik Ini Menjawab Tentang Beberapa Pandangan Perseksi Dari Beberapa Netizen Di Indonesia Dan Yang Menganggap Bahwasannya Kalau Misalkan Di Netizen Yang Komen Segala Macem Itu Banyak Yang Yang Bilang Kalau Seorang Kiai Sarif Rahmat Itu Dukun Ada Yang Selalu Menggunakan Atribut Tukun Nah Ini Membuktikan Bahwasannya Saya Bukan Membelas Seorang Kiai Sarif Tapi Ini Salah Satu Proses Pembuktian Bahwa Ternyata Beliau Adalah Seorang Intelektualitas Dan Beliau Sekarang Masa Tercatat Menjadi Tenaga Aktif Dosen Di PT Iki Jadi Memang Beliau Dalam Segi Keilmuan Teman Bisa Dicek Di Google Segala Macem Tentang Background Beliau Jadi Kenapa Beliau Menggunakan Baju Hitam Hitam Nanti Kita Tanyakan Yang Masih Oh Sudah ada Salam Sekarang Saya Pengen Salam Assalamualaikum Pak Kiai Saya Pengagum Pak Kiai Salam Dari Orang Minang Kabau Sebatar Barat Ada Nanda Putra Minang NPM Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Kebetulan Ini Sejarah Saya Minang Jadi Tahun 1983 1983 Saya Menjadi Peserta Cerda Sermat Isi Kandungan Al-Quran Tingkat Nasional Kebetulan Setelah Juara Jawa Barat Kita Masih SMA Masih Alia Dan Itu Tandingnya Di MPQ 13 Di Padang Semana Barat Jadi Saya Ingat Tempat Tanding Saya Dulu Stadion Lampus Salim Masih Pak Azwar Anas Saya Ingat Nama-nama Pak Hasan Bas Duri Ada Sahul Ujung Jadi Saya Ingat Itu Jadi Ini Luar Biasa Yang Pertama Yang Kita Tanggapi Itu Memang Dilalahnya Itu Pengalaman Saya Pertama Tanding Tingkat Pasional Itu Di Padang Sumatera Barat Ketika Saya Masih Menerasa Alia Jadi Dalam Acara Ceceki Cerah Semat Isi Dan Kandungan Al-Quran Satu Lagi Kiyarif Malam Malam Senin Di Cerbon Gak Ada Capeknya Alhamdulillah Malam 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 Senin Saya Ada di Pabuaran Cerbon Memang Dalam rangka Pabuaran Bersolawat Sama Ada Habib Toha Apa Namanya Dini Ahya Kemudian Ada Ketua Syuryah NU Ketiatan Pidia Kepuatan Cerbon Dan Sebagainya Di hadapan Teribuan Jemaah Alhamdulillah Kita memang Sedang sedato Rahim Sambil Apa namanya Ya Pidato lah Pidato Oke Sekali lagi Buat yang Di sahabat TikTok Di Pada teman-teman Sahabat Pada Suka TV Di TikTok Silahkan Di tap-tap Layarnya Karena Seperti saat Anda Di tap-tap Layarnya Semakin Banyak Tap layarnya Akan Lebih Banyak Menjangkau Teman-teman Yang lainnya Jadikan Layar Android Sebagai Cinta 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 Terus Yang punya Koin Silahkan Kalau misalkan Anda yang Keberatan Tangannya Yang punya Paus Yang punya Apa Terserah Dibagikan Saja Ini Kembali Ini Juga Termasuk Yang Saya sadari Kehendak Allah Malam hari Itu Datang Salah-seorang Dari Kerabat Kerabat Ikut Acara Dan Pagi Harinya Kita Bersejarah Ke Panjang Sunan Menunjati Alhamdulillah Jadi Sudah Diatur Kalau Hari Senin Itu Kami Berada Di Sunan Menunjati Di Kuburannya Di Makam Besok Sabtu Kita Juga Di Shari Fidayatullah Di Hari Senin Pagi Di Shari Fidayatullah Di Makam Dan Besok Kita Seminar Shari Shari Fidayatullah Kampus Ya Sudah Sudah Jadi Berkah Baik Nah Kita Langsung Mbahas Tentang Tanggal 26 Ini Hari Sabtu Ini Pada Suka Mengelar Sebuah Seminar Teman-teman Sahabat Tidak Dimanapun Anda Berada Tanggal 26 Pastikan Anda Bisa Hadir Mudah-mudahan Langkah Kaki Kita Dibudahkan Untuk Mengikuti Acara Seminar Jilid 2 Tentang Pengaburan Sejarah Islam Nusantara Dan Hari Ini Kita Bahas Tentang Temanya Menarik Yang Yang Menjadi Hangat Pembicaraan Sampai Trending Topik Ini Seru Dan Agak Ngeri Tapi Alhamdulillah Pada Suka Menjadi Sebuah Trend Baru Baik Tentang Masalah Nasab Kenapa Kok Kita Membahas Ini Sebetulnya Tema Kita Tidak Bahas Pada Masalah Nasab Karena Banyak Hal Yang Akan Saya Sampaikan Juga Buka Besok Tentang Rentang Sejarah Indonesia Berkaitan Dengan Umat Islam Tetapi Mungkin Karena Sedang Angat Masalah Ini Bisa Jadi Lagu Itu Yang Paling Diminati Meskipun Sebenarnya Lagu Lama Lagu Lama Dulu Husein Bawafi Sudah Pernah Menyanyikannya Tapi Sekarang Tiba 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 Tahun Tujuh Puluhan Lagunya Ikan Di Dalam Polam Itu Sudah Sudah Lama Saya Pernah Pengemar Macem-macem Musik Semua Ada Di Lagu Lama Begitu Anak Sekarang Tampil Dengan Lagu Itu Penjanya Yang Baru Sebelah Ini Contekan Yang Lama Sebetulnya Ulan Aja Sebetulnya Dulu Sudah Pernah Tampil Nah Karena Itu Muncul Kembali Dan Hit Maka Dimanapun Acara Orang Ketika Masalah Seminar Kita Ini Masalah Kita Bahas Sebetulnya Masalah Lama Sudah Dibahas Orang Lain Tentang Nasab Juga Macem Ya Kita Masuk Macem-macem Tapi Karena Memang Yang Lagi Itu Adalah Lagu Nasab Jadi Nampaknya Pikiran Orang Sudah Tertuju Kesitu Tapi Baiklah Kita Melayani Pangsa Pasar Kita Melayani Pendengar Pesan Tentu Akan Dilayani Meskipun Kita Tentu Dipanggung Itu Akan Menyediakan Banyak Lagu Yang Lain Juga Untuk Bicara Seminar Pasti Ini Kajian Ilmiah Boleh Tahu Siapa Saja Yang Besok Hadir Insya Allah Yang Akan Hadir Besok Kami Tampilkan Adalah Para Tokoh Yang Berupakan Pakar Di Pakar Sejarah Tengar Gongo Kemudian Tengku Mudakor Besaid Mudakori Dari Hacet Nanti Akan Hadir Juga Mungkin Insya Allah Ada Gus Puat Meret Akan Datang Terus Husmar Dari Banyumas Akan Datang Semuanya Harapan Saya Bahwa Ini Kesebelasan Ini Kita Tampilkan Di Lapangan Dulu Nah Tentu Tidak Semua Semangat Dengan Mereka Ya Produk Kontra Pasti Ada Ini Kesempatan Bagi Orang Yang Pro Katakan Lihat Istilah Lain Adanya Produk Kontra Bagi Yang Pro Mungkin Untuk Melengkapi Argumennya Bagi Kontra Atau Berbeda Pikiran Silahkan Menyampaikan Apa yang Menjadi Pikirannya Tapi Ini Di Medannya Selama Ini Kita Cenderung Membiarkan Ada Pemain Yang Bukan Pemain Sepak Bola Tung Kelapangan Kasus Kanjuruan Itu Itu Hancurnya Terjadi Malang Itu Karena Ada Yang Bukan Pemain Itu Turun Kelapangan Apapun Komentar Orang Faktanya Perisiwa Itu Diawali Turun Orang Yang Bukan Kelapangan Masalah Pembicaraan Nasab Itu Sudah Dilemparkan Dan Hampir Semua Anak Bangsa Turun Kelapangan Kita Lihat Misalnya Di Youtube Wah Ramain Luar Biasa Semua Bicara Saya Ingin Ayo Para Kesebelasan Pemain Ini Kita Turun Di Lapangan Yang Lain Kita Nonton Jadi Tenang Harapan Saya Tentu Dari Semua Sudara Kita Sudah Sudah Dari Ketika 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 Nanti Ketika 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 Kita Pedar Dengan Pemain Yang Cantik Maka Kami Menyiapkan Lapangannya Dan Nanti Ada Wasip Di Situ Kita Akan Menyaksikan Pertandingan Yang Indah Ini Juga Mengantisipasi Ada Penyataan Mengatang Bahwa Ini Tutup Saja Bupakan Tidak Bisa Saya Mencur Sudah Turun Dua Kesebelasan Sudah Di Lapangan Wasip Sudah Disiapkan Kemudian Sudah Beli Tiket Siap Mengambil Kesimpulan Kok Tiba Tiba Dibubarkan Itu Tidak Bisa Biarkan Saja Mengelinding Tapi Ini Semangat Pertandingan Yang Bersanding Ini Pertandingan Di Dalam Untuk Mempersiapkan Kesebelasan Menghadapi SEA Games Ini PSSI Kompetasi PSSI Di Dalam Saja Kita Artinya Karena Ini Merupakan Kajian Ilmiah Orang Orang Berkompeten Jadi Mungkin Bisa Menjadi Sebuah Barometer Atau Membuka Cakrawal Pemikiran Tentang Masyarakat Tentang Masalah Yang Terkait Saya Berharap Satu Saat Next Setelah Ini Ada Pertemuan Yang Betul Difasilitasi Oleh Negara Dihadiri Oleh Semua Toko Ulama Dan Pakar Kita Bisa Menyaksikan Satu Pertanian Yang Indah Permainan Yang Cantik Disitu Tidak Ada Kemarahan Disitu Tidak Ada Emosi Yang Berlebihan Disitu Tidak Ada Yang Menendang Kepala Orang Semuanya Berpresentrasi Menggulkan Bola 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 Siapapun Yang Mencetak Bola Jangan Diperlakukan Istimewa Dan Siapapun Yang Terserah Kebobolan Bola 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 Sebagai Kesebelasan Yang Berikutnya Kalau Misalnya Tanya Durasi Berapa Lama Durasi Yang Besok Dari Jam Berapa Waktu Yang Kita Siapkan Panjang Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 14 Terima Itu Tentu Meliputi Ada Mokodima Ada Sambutan Sambutan Dan Kita Akan Sisi Komparasi Pada Komparasi Pada Para Wartawan Silahkan Untuk Datang Membawa Dientitas Kita Akan Siapkan Waktu Khusus Mungkin Sekitar Jam 13 30 Atau Jam Berapa Kita Sudah Bisa Komparasi Pada Baik Wah Kayaknya Ini Semakin Malam Semakin Hangat Suasana Sudah Hampir Tonton Sekitar Yang Terlihat Disini Sekitar Puluhan Dan Sudah Ada Banyak Komen Komen Terima Kasih Sudah Memberikan GIF Dan Teman Teman Sahabat Pada Suka TV Romo Kaya Haji Dada Sarif Rahmat Banyak Memiliki Karya Karya Ilmiah Dalam Bentuk Bukunya Dan Ini Salah Satunya Adalah 40 Goresan Pena Dimana Teman Teman Nanti Bisa Memiliki Dengan Cara Nanti Silahkan Di DM Di Padasuka TV Di Tiktok Dan Ditanyakan Dan Yang Satu Lagi Yang Menjadi Amalan Tetap Di Padasuka Dan Ini Ini Merupakan Kitab Wirit Teman Teman Padasuka Yaitu Munajat Ini Adalah Godoa Yang Ada Dalam Quran Dimana Ini Di Seluruh Indonesia Yang Punya Dan Sudah Banyak Testimonis Testimoninya Untuk Anda Yang Memiliki Masalah Kehidupan Masalah Kehidupan Kita Ternyata Sudah Ada Orang Terdahulu Ada Nabi Nabi Dahulu Yang Melakukan Apa Yang Kita Rasakan Dan Ternyata Doanya Wirit Dan Doa Terbaik Dalam Al-Quran Silahkan DM Harganya Ini Kalau Tidak Salah Satu Kitabnya Itu 15.000 10.000 Eh 10.000 Maaf Tapi Ongkir Ditanggung Sendiri Itu Adalah Duranya Dukun Ada Yang Baper Semua Dari Al-Quran Saya Tidak Mau Berang Doa Karena Allah Sudah Pilihkan Orang-orang Yang Memang Dititipi Doa Semaja Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Itu Sudah Disiapkan Doanya Yang Orijinal Yang Bagus Kenapa Harus Yang Lain Kami Ngambil Yang Khusus Semuanya Wirit Nya Maupun Doanya Itu Dijamin Soheh Jadi Buat Teman Teman Para Suka TV Jangan Usah Heran Kalau Misalkan Ada Yang Pengen Buka Aura Doanya Disini Kalau Misalkan Lagi Kesulitan Hutang Banyak Doanya Disini Lagi Pengen Punya Anak Menikah Bertahun Tahun Doanya Disini Jadi Emang Betul Ketapi Doanya Pada Dukun Dan Saya Juga Penggunanya Saya Bersyukur Bahwa Istilah Dukun Hidup Kembali Sekian Lama Kata-kata Dukun Itu Tidak Pernah Digunakan Dan Kemudian Tidak Pernah Dikesankan Kecuali Kepada Teman-teman Saya Tan Mata Jadi Mengapa Saya Menggunakan Ini Satu-satunya Cara Saya Bicara Pada Dunia Bahwa Indonesia Masih Ada Ini Pakaian Budaya Kita Dan Saya Tidak Merasa Kecil Hati Saya Pergi Maroko Pergi Ke Mesir Caramah Juga Di Tempat Pengajaran Mahasiswa Di Mesir Tetap Saya Pakai Blanko Seperti Ini Baju Hitam Seperti Ini Kemana Kita Sejarah Imam Syafi Ke Ibn Hajar As Kolani Semuanya Seperti Ini Bahkan Kita Haji Ketika Sudah Dalam Kondisi Halal Seperti Ini Juga Tidak Ada Yang Kemudian Menghina Orang Orang Asing Malam Mengatakan Good Anehnya Ada Yang Menghina Tapi Bukan Orang Asing Juga Bukan Ancar Bahasa Saya Sama Saya Ajar Mahasiswa Juga Seperti Ini Pengajian Seperti Ini Kepasar Seperti Ini Apa Namanya Ya Pokoknya Inilah Saya Tidak Apa Saya Ingin Bahwa Satu Saat Di Indonesia Ini Hidup Kembali Budaya Nusantara Sehingga Kita Beli Baju Tidak Terlalu Mahal Kalau Baju Orang Asing Mahal Itu Kan Ada Apa Namanya ABA Yang Masuk Juga Kalau Bisa Malah Pakaian Nusantara Dipakai Orang Lain Jual Di Sana Karena Ini Simbol Pakaian Pakaian Kebesaran Yang Dipakai Orang Orang Yang Merendahkan Diri Ada Yang Bilang Ini Kayaknya Temen Si Pleret Wah Bukan Temen Tapi Keponakan Beli Keponakan Yang Amir Malah Ada Yang Bikinkan Saya Facebook Untuk Menggandakan Uang Waduh Yang Ingin Menggandakan Uang Hubungi Ini Gambar Gambar Saya Wah Semakin Keren Saya Salah Misalnya Ada Hus Salah Ghus Alim Coba Anda Yang Menghina Ghus Buat Tes Tesan Kitab Jajal Jajal Kebiasaan Kita Seperti itu Menjarang Orang Menjarang Orang Kalau Saya Cenderung Gini Ketika Saya Tidak Cocok Dengan Orang Saya Temuin Tabayun Saya Tidak Senang Kenapa Anda Ngomong Gini Jelaskan Kalau Ternyata Dia Punya Argumen Punya Alasan Kita Terima Walaupun Alasan Itu Berbeda Dengan Kita Selalu Tidak Siap Untuk Berbeda Betul Abi Ada Dari Nanda Putra Minang Juga Dibilang Pada Suka Bisa Pembuka Wawasan Dan Benteng Umat Dari Radikal Radikalisme Wahabi Terima Kasih Terus Tidak Tidak Panggung Meneng Tidak Gan Tidak Tidak Pokok Bisa Tergitar Tergitar Dan Saya Terbiasa Maen Kemana Saja InsyaAllah Dari Terminal Pasal Kritikan Pasal Pasal Sampai Perguruan nantiin insyaallah bisa bisa coba salah satu rahim kita kenal nggak dengan syarif rahmat itu ya kenal nggak gitu enggak sih enggak pikiran apa-apa Insyaallah ngomong saya nggak ada gunanya kita tenggelamnya kalau di akhir pasuk neraka bisa apa tapi saya akan lakukan apapun yang terbaik menurut saya dalam keyakinan saya meskipun orang tidak suka meski orang tidak suka tapi mari kita saling baik-sahakan bahwa anda mengkritik saya karena ini saya baik dan mari belajar anda juga bahwa apa yang saya sampaikan itu insyaallah baik buat anda jadi kita sama-sama kelas saya diserang senang dikritik senang dinasihati juga senang bahkan rumah saya kan hampir 24 jam buka di sini teman-teman saya bebas di sini ada yang menasehati ada yang pengen makan bersama ayo ayo silahkan termasuk lanjutkan ya saya terima kasih kritikan itu menjadi cara saya berhati-hati lah betul biar salam dari prinsiu hadir hamdan BMP Masya Allah terusnya daroi sang pengembara salam rahayu salam silatuh rohin terima kasih teman-teman terusnya eh eh siapa lagi nih ada Abu Abu ya iya Juta Anak Umat sudah hadir di Masuk Isiklah Oke Habib Umar bin Hafidh baik ini kita bikin lanjut ke seminar kita di dengan seminar nasab ini apakah Abi untuk meng-counter pendapat netizen yang apakah memang Abi ada sebuah kebencian atau rasis dengan kok terus-terusan memulirkan apa cerita dan apa hal yang panas ini sebagian orang ada yang bilang wah ini begal-begal nasab apa segala macam gimana kan seperti saya sampaikan bahwa masalah pengaburan sejarah atau kritik kita terhadap pengaburan sejarah bukan hanya hari ibu silahkan dibuka di juga ada di tahun 2015 belum ada masalah ini dan itu rutin kita adakan hanya kebetulan saja saat ini mungkin sedang lagi itu yang kedua apa untungnya kita fungsi orangnya tidak ada dan apa untungnya disebut kita nasabnya mulia anda apa sehat rasitas saya nasihat anda tidak penting buat saya jangan-jangan dikira-kira itu sama dengan Sarif khususnya sama ada undang bukannya namanya nama saya Syarif Rahma memang saya Syarif Rahma saya pikir ada nasapi juga gitu ya tentu punya nasapi saya akan mengakhirkan dari batu jadi itu jadi kalau misalkan eh apa eh untuk tanggal 26 ini mudah-mudahan kita berharap apa sih harapan Nabi untuk tanggung ke depan ini pertama saya ingin melihat saudara-saudara kita itu berkumpul di satu tempat beragam tapi seragam beragam pendapatnya tapi seragam sikapnya itu bersaudara kedua saya ingin bahwa segala sesuatu letakkan pada tempat ya dan menurut saya tempat yang paling aman untuk membahasa untuk muhawarok untuk mujadalah di universitas cukup karena itu adalah wahana ilmu beberapa rektor juga kami undang walaupun saya tidak telepon langsung tapi sudah kita kemudian undangan mudah-mudahan besar semua rektor UIN rektor PT Iki rektor Iki kami undang semua supaya mereka hadir supaya apa namanya acara ini benar-benar acara ilmu acara ilmu bukan acara yang lain-lain jadi mulailah kita berangkat dari kediaman masing-masing dengan niatan silaturahim yang kedua niatan untuk taklim yang punya ilmu itu tempatmu untuk menyampaikan ilmu nanti yang merasa masih kurang ilmu di situ insya Allah anda juga akan ada sesuatu yang bisa didapatkan ini bareng-bareng kuncinya jangan ada kebencian jangan ada di niati dengan baik walaupun harus keras suaranya itu hanya intonasi ya bukan emosi ya intonasi sahabat insya Allah harapan saya itu aja baik dan ini semakin malam sudah hampir 53 orang lebih yang nonton ya Oke berikutnya ada pertanyaan Apakah seminari terbuka untuk umum dan kalangan tertutup saja atau bagaimana cara joinnya terbuka untuk umum dan silahkan panjangan rawuh langsung ke kampus Ubin Syarif Uliatullah Jakarta namun barangkali kami mohon maaf sebelumnya karena dari laporan yang sampai ke saya informasi teman-teman itu sudah sangat banyak mudah-mudahan sih cukup kursinya ruangannya diperkirakan kapasitas hanya sekitar 650 mudah-mudahan sih masih cukup nanti kalau kira-kira tidak cukup kita bisa pasang layar di luar Oke berikutnya Apakah disiarkan live insya Allah kita akan siarkan live nanti diumumkan juga insya Allah karena banyak surat-surat kita yang menginginkan itu kita akan sediakan insya Allah terus ada lagi ditangkapi ini ada dari tanda 21 tandatnya 21 acara untuk kabur dari Buya Kurtobi gini 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 sorry rencana ini ya jauh-jauh hari sudah kami siapkan bahkan ketika terjadi diskusi di benda kerep nah itu benda kerep disampaikan malah ada yang menduga bahwa acara di Banten itu dalam rangka mencegat acara ini kenapa karena cara ini sudah lama rencananya dan itu bocor di benda kerep tetapi kita tidak boleh menduga enggak boleh silakan aja lah ini tidak ada urusannya dengan saling enggak ada memihak gitu ya jadi ini saya kasih tahu ya bahwa rencana acara ini sudah jauh-jauh hari sebelum ada rencana Banten kita sudah lebih dahulu kemudian ketika pertemuan di benda kerep cirebon dimana semua kelompok diundang itu disampaikan rupanya diduga ini bocor kemudian coba ada yang menyalik duluin gitu deh kita 26 lalu Banten 25 26 27 tapi saya tidak perlu bukan sekiranya itu kebetulan saja cuma diduga saya tidak suka menduga-duga ya gitu ya baik jadi buat teman-teman gimana kita lanjutkan dan kalau punya kurutubimu datang juga saya senang kayak untuk kita semua ingat ya tadi ini bukan pengusuhan bukan kebencian ayo kita selesaikan apapun juga dengan dunia dan persaudaraan itu aja punya kurutubimu datang kami senang sangat senang Insyaallah saya senang jadi tidak ada urusannya dengan kecana kemarin kita mandiri jauh sebelum Banten mengadakan rencana kita sudah punya rencana jadi ini tidak ada lagi istilahnya klaim-klaim duluan sana duluan sih tapi artinya ini merupakan forum ilmu ya biar lebih ke arah seperti itu ya dikajian ilmu baik teman-teman yang belum tahu nanti kita akan bikin Viti tanggal berapa tanggal 26 jamnya jam berapa nanti kita akan ada undangan ya di Viti nya dibuatin ya postingan ya dan teman-teman yang sudah hadir terima kasih banyak dan sudah hampir 50 orang yang sudah menonton Abi pesan terakhir mungkin kita satu jam untuk acara tanggal 26 ini ya Oh sudah sekalian kami daripada pokokan dakwah sunan kami ada pada suka punya motor meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan yang dimaksud dengan keislaman adalah bahwa kami pada suka kita adalah ahlu sunnah wajamah berakidah asyariya maturidiyah dan syafi'i dan bertasawuf dengan Jumyadi al-Wabdadi dan al-Qhazali tetapi kami menyadari ada saudara kita yang berbeda matahari kita tapi mereka juga adalah muslim jika terjadi silam sekitar antara orang yang ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah kami akan datang dan mengatakan ini sudah lama hentikan keributamu lalu gimana malah kita pendapat kami itu benar maka kami amalkan mungkin juga salah maka kami tidak akan lakukan kesombongan Hai orang yukilnya khutu'un ya temen soal pendapat lain kita itu salah makanya tidak kami amalkan ya temen soal mungkin saja benar maka kamu tidak akan hinakan dia ini dia dalam bahasa saya kita tetap bisa bercanda walaupun berbeda kita bisa berhati seragam walaupun pendapatnya beragam yang kedua kita juga punya komitmen kebangsaan jadi komitmen keislam dalam bingkai kebangsaan kami muslim ya jelas muslim tetapi kami menyadari bahwa negeri ini juga ada saudara kita yang bukan muslim tapi mereka ada saudara bangsa saudara setanah air maka ketika ada konflik antar sesama atau anak bangsa yang berbeda agama beda keyakinan insya Allah kami akan datang dan mengingatkan sama-sama bahwa kita adalah satu bangsa jangan bertengkar jangan bersengkata kita yang semua yang kami lakukan pada supaya insya Allah ini tujuan ini tujuan tetapi ketika ada keragaman di mana ada argumen yang masih mungkin bisa diselesaikan dimana kita selesaikan dengan cara-cara yang bijaksana jangan pernah ada yang merasa karena apa hakikatnya kita mencari kebenaran siapapun yang menanggap kebenaran itu maka kita akan mengikutinya walaupun itu berbeda dengan pikiran kita semua maka itu aja baik terima kasih buat teman-teman sahabat-sahabat pada suka TV di tiktok dan juga di YouTube guna-guna yang belum yang belum follow silahkan di-follow ya untuk saya pengen untuk tadi yang yang anda ingin memiliki karya-karya dari guru kita kehajirah Saif Rahmat SMA silahkan di DM dan yang ingin memiliki kita pun ajat dengan ini merupakan problem solving dari segala permasalahan kehidupan anda silahkan ada bisa DM juga dan silahkan membayar ongkos cetaknya dengan nilai 10.000 rupiah saya lupa tadi ini ini adalah buku eh kemudian saya jarang kedamaian perbedaan pendapat sebab-sebab dan cara menikapinya ini sudah diberi pengantar oleh ketua umum MUI yang juga Rai Syuliah NU kemudian pimpinan kursaku Ahmadiyah dokter-profesor dokter mukti kemudian rektor iiki waktu itu masih Prof. Dr. Guzai Mayango kemudian rektor UWIM Jakarta Prof. Dr. Ahmad Lubis kemudian rektor PT. Iki Prof. Dr. Nasruddin Umar yang juga imam besar masih isiklah dan tidak lupa Pak JK Pak Yusuf Kala juga memberikan kata sambutannya ini komitmen saya untuk tetap menjaga kebersamaan pandaran teragaman terima kasih baik terima kasih dan sekali lagi teman-teman terima kasih banyak atas waktunya atas partisipasinya terima kasih telah dengan cintanya dengan like-like nya dan terima kasih juga buat koin-koin yang telah disebarkan kepada suka TV mudah-mudahan jadi manfaat dan sekali kami pamit mohon mundur ketemu tanggal 26 Agustus 2023 hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 tepatnya di WIM Ciputat Tanggerang Selatan buat teman-teman sekali lagi terima kasih banyak kami mohon pamit Asyikunallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh